Kiosk pedagang buah Beruntung api dapat segera dibanamkan warga yang berada di sekitar lokasi Menurut salah satu pedagang, api pertama kali muncul di bagian atas kiosk pedagang buah pepaya Ditukah karena konsleting listrik pada kipas angin Dari mana tuh? Dari dalam atas Api langsung dari dalam atas, terus keluar rasap itu Terus pintunya dibuka, udah gak ngatasi nulis Masuk, masuk ke kota Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Dari Jakarta Ryumanik, AINews Belaporkan Cara unik dilakukan pedagang di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jati Raya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara Selain memberikan bonus satu karung beras bagi pembeli sapi Pedagang memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban sapi yang dibeli Sapi yang dibeli dimandikan terlebih dahulu dengan sabun Lalu dipijat hingga dihias dengan pita Setelah itu pembeli bisa mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang disediakan Yang pasti tahun ini saya dapat beras satu karung nih Mantap kan, lumayan, harga beras lagi susah Yang keduanya ya itu Karena kalau dilihat harganya ekonomis Dapat sapinya lumayan bagus Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan Bersekongkol dengan kekasih Seorang mahasiswi tega membunuh neneknya Demi menguasai perhiasan korban Menuai banyak penolakan DPR RI minta pemerintah menunda pelaksanaan kebijakan tabungan perumahan rakyat TAPERA Miris seorang ayah dan anaknya penyandang difabel tinggal dalam gua di kawasan pemangkaman di Jepara, Jawa Tengah Halo selamat siang pemirsa Satu keluarga bandar judi online di Jakarta ditangkap polisi Dua tahun beroperasi, omsetnya 80 miliar rupiah Saya David Silahoy Inilah seputar iNews yang selengkapnya Kericuhan terjadi saat prerekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan Berusia 9 tahun di Bantar Gebang, Bekasi Ayah korban emosi mengejar pelaku dan berupaya menghakiminya Kericuhan terjadi lantaran ayah korban emosi Berusaha mengejar dan memukul pelaku pembunuhan anaknya saat prerekonstruksi di rumah pelaku di Bantar Gebang, Bekasi Dalam prerekonstruksi, pelaku didik setiawan memeragakan 34 adegan Mulai dari saat korban masuk rumahnya, hingga saat jasad korban dibungkus karung dan dibuang ke lubang Usai prerekonstruksi, tidak ditemukan unsur pembunuhan berencana Kemudian tersangka melihat anak sebagai korban tersebut disuruh masuk Dan lanjut ke adegan kedua itu tersangka memberikan satu buah apel kepada anak sebagai korban tersebut Dari kegiatan prerekonstruksi ini tidak ditemukan, tersangka melakukan rencana pembunuhan Pembunuhan bocah ini memicu kekesalan warga hingga berharap pelaku diganjar hukuman setimpal Polisi hingga saat ini masih mendalami motif pembunuhan Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmatidayat, AINews, melaporkan Erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Flores Timur NTT masih terus terjadi Semburan hujan abu vulkanik menutupi tujuh desa di sekitar lereng gunung Sejak pagi tadi sudah terjadi lima kali erupsi dengan ketinggian kolom abu hingga 900 meter Tujuh desa di dua kecamatan pun terdampak Dan saat ini status gunung Ilelewotobi laki-laki berada pada level 2 waspada Warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer Karena adanya aliran lava pijar dari perut gunung Ketua Komite Badan Pelaksana Tapera Basuki Hadi Mulyono menyatakan penarikan yuran tapera tidak perlu buru-buru Karena polemik yang terus bergulir di masyarakat Pihaknya juga menyatakan akan menunda penarikan yuran tapera jika diminta oleh DPR Usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan penarikan yuran tapera tidak perlu tergesa-gesa Pertanyaan mengenai tapera muncul dalam rapat kerja disampaikan oleh anggota Komisi 5 fraksi PDIP Irene Yusiana Roba Putri Irene menanyakan detail perhitungan yuran tapera Ia juga mengkritisi kewajiban subsidi kepemilikan rumah yang seharusnya dijamin oleh negara Terkait dengan implementasi tapera, Komisi 5 berencana akan mengadakan rapat khusus Menghadirkan BP Tapera, Perwakilan Pengusaha, Hingga Serikat Buruk Saya bilang, saya minta kalau bisa, pemerintah tunda dulu Karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha Titik ini yang paling rumit Pak, kami jawab di sini Yang mau dipotong keberatan, yang dibebani pemotong pun keberatan Dari 2016, undang-undangnya, kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan Agar dipipuk dulu kredibilitasnya Ini masalah trust Ya, ini masalah trust Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027 Menurut saya pribadi Kalau memang ini belum siap Kenapa kita harus tergesa-gesa Effortnya dengan kemarahan ini Saya pikir saya nyesel betul Warganet ramai-ramai mengkritisi Tapera di media sosial Beragam komentar pedas, meme, hingga video bernada satir Trending di media sosial So, it's me, Poncho Iskandar, P-O-N-C-O And this is my rumah Tapera Welcome to my crib Let's go, come on in Ayo masuk Yo, yo, yo Akhirnya kita masuk juga Jadi, gue mendapatkan rumah Tapera ini Setelah gaji gue dipotong selama 10 tahun Dan inilah hasilnya Dengan ruangan 2x2 Dan mengambil konsep all-in-one Gue tinggal di sini Halo Pak Halo, halo, halo Bapak peserta Tapera ya? Iya Pak Baru pensiun Oh iya, berarti Bapak sudah bisa menerima hak Bapak ya Yaitu rumah Jadi, ayo Saya pilihin rumah untuk Bapak Nah, akhirnya kita sampai di rumah Rumah Hasil Tapera Bapak Gimana perasaan Bapak, seneng nggak? Wah, seneng banget dong Boleh saya lihat ke dalam? Eh, boleh dong Yuk Nah, ini rumah hasil dari potongan gaji Bapak yang nggak seberapa itu UFR Jogja kan? Ini rumah saya ya? Ya, putih nih ya Kalau Bapak pengen rumah mewah ya Bapak Pensiunnya di umur 700 tahun Pak Baru dapat rumah mewah tuh Ngomongin soal Tapera Gue tuh jadi pengen nyanyi ya Satu persen potongan BPJS dan JP Dua persen potongan JHT Tiga persen potongan Tapera Satu, dua, tiga Gajiku banyak potongannya Pencuri apes gara-gara ketiduran di rumah korban Akhirnya jadi bulan-bulanan warga Cipedes Tasikmalaya Sementara itu, satu keluarga Bandar Judi Online di Jakarta ditangkap polisi Dua tahun beroperasi Bandar Judi Online ini meraup omset 80 miliar rupiah Berpura-pura menelpon di sebuah restoran Jepang di Jakarta Selatan Seorang pria terekam CCTV Mencuri tas pengunjung yang sedang asyik makan Modus pelaku menggeser tas korban Warga menangkap Agus Jalil yang tertidur pula Setelah mencuri barang di rumah korbannya Di Cipedes, kota Tasikmalaya Saat digerbek warga Kondisi barang-barang di dalam rumah berantakan Agus sempat bersembunyi di dalam lemari menghindari penangkapan Polda Metro Jaya mengungkap sindikat Judi Online Melibatkan satu keluarga, ayah, ibu, dan tiga anak sebagai Bandar Judi Mereka mengoperasikan aplikasi Royal Diamond Dan mempekerjakan 18 orang sebagai admin Selama dua tahun beroperasi Bandar Judi Online ini telah meraup omset 80 miliar rupiah Tim Liputan AI News Belaporkan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Membagi-bagikan buku tulis bergambar Jan Etes kepada ratusan anak SD di Surabaya Aksi bagi-bagi itu dilakukan Usai Gibran mengunjungi kediaman Kofifah Indar Parawansa Penuh antusias Ratusan siswa SD Magorejo 6 Surabaya ini Berebut buku tulis gratis Yang dibagikan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Buku yang dibagikan Bergambar foto Jan Etes Putra Sulung Gibran sekaligus cucu pertama Presiden Jokowi Selain bagi buku Gibran juga bagikan susu gratis Aksi bagi-bagi ini dilakukan Usai Gibran mengunjungi kediaman Kofifah Indar Parawansa Di Jemursari, Surabaya Dapat cucu sama buku Kedatangan Gibran ke kediaman Kofifah Untuk menyampaikan dukungan terhadap Kofifah dan Emil Dardak Yang akan kembali maju dalam Pilgub Jawa Timur Sementara itu Terkait Kaisang Maju di Pilwali Surabaya Gibran tak banyak berkomentar Rumor Kaisang Pangar Maju di Bursa Pilwali Surabaya Mencuat belakangan ini Baliho bergambar wajah Putra Bungsu Jokowi ini Maret terpasang di kota Surabaya Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan Inews melaporkan Jelang Pilkada Polewali Mandar, Sulawesi Barat Sejumlah nama bermunculan untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah Tak terkecuali penyanyi dangdut Siti KDI Kedatangan Siti KDI bersama Cici Parameda kakaknya Disambut ratusan warga di kediaman Andi Bebas Manggazali, Sekda Polewali Mandar Siti hendak bersilaturahmi dengan Andi Bebas Manggazali, bakal calon bupati Polewali Mandar Nama Siti disebut-sebut masuk Bursa Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada Polewali Mandar 2024-2029 Penyanyi dangdut jebolan KDI ini kembali ke kampung halaman Setelah bertahun-tahun menetap di Turki bersama suaminya Pemirsa, seorang pria bersama anaknya penyandang difabel Tinggal dalam goa di kawasan makam di Jepara, Jawa Tengah Kehidupan yang jauh dari kata layak itu dijalani guntur Dengan mengesampingkan keselamatan sang anak Tumbuhan liar yang menjuntai hingga ke mulut gua di kawasan makam Kelurahan Ujung Batu Jepara, Jawa Tengah ini Menjadi tempat berlindung bocah berusia 7 tahun Yang tinggal bersama sang ayah guntur Tak hanya beratapkan bebatuan Guntur juga hanya menyediakan selembar terpal sebagai alas tidur Di dalam gua sempit ini, guntur dan putranya hanya dilengkapi Barang-barang seadanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kehidupan miris ini terpaksa dijalani guntur bersama anak laki-lakinya Yang merupakan penyerang difabel karena tidak memiliki pekerjaan Menurut guntur, hidup penggelandang dijalaninya sejak dirinya meninggalkan desa 2 tahun lalu Kondisi yang tidak layak dan berbahaya untuk anaknya ini Hingga mengundang perhatian berbagai pihak Terus di Bermak itu sudah tidak punya tempat tinggal? Di keluarga? Di keluarga itu saya adik-adik Cuma di ambil empun, dikatakan kan pulau ewa Mungkin tidak ada yang kita merikul Kita peringatin kepada anaknya Masa anak berusia 5 tahun, 6 tahun harus tinggal di tempat yang kurang layak Saat akan dipedahkan ke Wisma Penampungan Guntur dan anaknya dijemput pihak keluarga bersama perangkat desa Ujung Semidemak Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto Ainews melaporkan Jelang idul ada, jasa perawatan hewan kurban terutama domba dan sapi banyak diminati Domba dan sapi hasil perawatan di salon hewan kurban Lebih diminati pembeli dan menguntungkan bagi pedagang karena bisa dijual lebih mahal Jelang idul ada, pasar ngerame di kecamatan Pungging, Mojokerto, Jawa Timur Ramai transaksi jual-beli kambing dan domba Tak hanya pedagang yang kebanjiran pembeli Idul ada juga membawa berkah bagi Suparno Pria yang membuka jasa perawatan hewan kurban Mulai dari potong bulu hingga potong kuku domba dan kambing Modalnya pun sederhana, hanya gunting besi dan gergaji kecil Dalam sehari rata-rata 10 hingga 15 domba dipotong dan dibersihkan kuku dan bulunya Dengan tarif 10 hingga 15 ribu rupiah per domba Dalam kondisi rapi dan bersih, domba-domba akan lebih mudah terjual dan diminati pembeli Memperbaiki, mempercepat gemuk Harapnya berapa pak? 15 ribu, 20 ribu rata-rata Nggak naksir, nggak nalkir gitu gitu? Nggak, nggak Ini jenis kambing apa aja pak yang dibiasanya? Yang biasanya domba Domba jenis apa? Domba jenis ini dibas Tim Liputan AI News Belaporkan Empat pasangan pengantin dibantu Yogyakarta nikah bareng dengan menyerahkan mahar kepala kambing Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini Tetap bersama kami di seputar AI News Siang Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar AI News Siang Pemirsa, empat pasangan pengantin dibantu Yogyakarta menikah dengan mahar kepala kambing Pernikahan juga digelar secara unik karena lokasinya berada tepat di samping kandang kambing Empat pasangan pengantin ini rela sedikit repot menuntun beberapa kambing yang akan dijadikan seserahan pernikahan mereka Berjalan kaki sejauh 200 meter, empat pasangan pengantin dalam program nikah bareng gayeng Akhirnya sampai ke kandang kambing lokasi akad nikah Proses ijab kabu pun berlangsung hikmat dengan mahar cincin emas dan empat kepala kambing yang sudah dimasak Pemilihan mahar kepala kambing sekaligus bertujuan mengenalkan olahan kepala kambing Sebagai kuliner khas Kabupaten Bantul Dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, AI News melaporkan Pemirsa, DPP Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada bakal calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Nduga, Namiya Gwijanggai dan Obed Gwijanggai untuk maju di Pilkada Serentak 2024 Penyerahan surat dukungan ini dilakukan di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo memberikan surat dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga, Namiya Gwijanggai dan Obed Gwijanggai Dukungan diberikan karena pasangan ini memiliki kesamaan visi dan misi dengan Partai Perindo Yaitu fokus mengusung konsep ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Saya langkah-langkah ke depan, saya akan bangunkan kantor, kantor Partai Perindo di Kabupaten Nduga Setelah itu, saya akan libarkan pengurus-pengurus partai yang ada di sana Libarkan di dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Dan kami melihat Papua Pegunungan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa dari segi alamnya juga indah Pariwisatanya masih bisa dibangun, kita bicara sektor pertanian juga masih bisa digarap Dan tentunya bagaimana kita terus bisa meningkatkan kesejahteraan Melalui dukungan ini, Partai Perindo juga menyatakan kesiapannya untuk memenangkan pasangan Namiya Gwijanggai dan Obed Gwijanggai Dengan menurunkan seluruh pengurus kader dan simpatisannya Dari Jakarta, Henry Aprilia Ari Setiawan, Ainews melaporkan Arab Saudi memperberat sanksi pelanggaran visa non-haji Selain denda dan dipulangkan ke negara asal, pelanggar dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun Informasi ini menutup jumpa kita siang ini Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda Tetap semangat dan sampai jumpa Jelang prosesi puncak haji, aparat keamanan Arab Saudi mengejarkan pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke kawasan Mina dan Arafah Penumpang kendaraan yang tidak memiliki visa haji atau tasreh diminta balik arah Sementara seluruh pemegang visa ziarah atau umroh yang saat ini masih berada di Mekah Diminta meninggalkan Mekah Mulai 15 dul kaidah hingga 15 dul hijah Pemerintah Arab Saudi juga terus menindak jemaah haji yang tidak mengantongi visa haji Termasuk pihak-pihak yang menjual layanan haji tanpa antre Sebelumnya 80 BNI terjaring rahasia visa non-haji 19 orang dilepaskan, 5 ditahan dan 58 lainnya dipulangkan Selain sanksi pemulangan hingga penangkapan Para pelanggar dapat dikenai denda 10 ribu rial atau hampir 43 juta rupiah Dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun Dari Mekah Arab Saudi, tim MCH 2024, AI News, melaporkan Terima kasih telah menonton!